Usai diperiksa selama 3 jam, Ketua Umum P3 Romahur Muzi menjelaskan bahwa proses alih fungsi hutan Riau bukanlah kewenangan Komisi 4 DPR RI. Menurutnya alih fungsi tersebut sebetulnya ada di tangan Kementerian Kehutanan. Romy diperiksa sebagai saksi bagi tersangka gulat manurung dalam kasus dugaan alih fungsi hutan Riau. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah mengetahui rencana Gubernur Riau non-aktif Anas Makmun yang hendak menemuinya, guna membahas soal alih fungsi hutan. Romy yang dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI periode 2004 hingga 2009, menyebut bahwa pernyataan Anas Makmun mengenai mekanisme pengajuan alih fungsi hutan Riau keliru. Menurutnya, lahan kelapa sawit seluas 140 hektare yang menjadi masalah dalam kasus ini, tak masuk kategori dampak penting, cakupan luas dan strategis atau DPCLS, karena luasnya hanya sebagian kecil dari yang diajukan. Pengusaha gulat manurung diduga menyuap Gubernur Riau Anas Makmun sebesar 156 ribu dolar Singapura dan 500 juta rupiah. Uang tersebut untuk melancarkan izin alih fungsi lahan kelapa sawit milik gulat dari hutan tanaman industri menjadi area peruntukan lainnya. Kalau mekanismenya karena ini merupakan alih fungsi yang sifatnya parsial, ia kepada Kementerian Kehutanan. Yang terbesar adalah perubahan fungsi. Kemudian yang perubahan peruntukan itu terbagi dua. Yang satu disebut perubahan peruntukan yang dikategorikan non-BPCLS, yaitu dampak penting cakupan luas dan strategis, yang satu disebut DPCLS. Yang DPCLS ini hanya meliputi 0,1%. Sampai jumpa di video selanjutnya.